Kita beralih ke informasi komunitas pemirsa harga emas dan batubara kompak bangkit setelah merosot di perdagangan sebelumnya. Dengan menyentuh level terendah 2 bulan terakhir, sementara harga minyak mentah berbalik melemah setelah naik di atas 2% di perdagangan hari sebelumnya. Harga emas menguat di awal perdagangan hari ini setelah merosot di perdagangan sebelumnya karena memudarnya harapan pelaku pasar mengenai pemangkasan suku bunga di Amerika Serikat. Di perdagangan Senin, harga emas di pasar spot ditutup melemah 0,40% di posisi 2020,99 dolar Amerika per try ounce. Sementara di pembukaan perdagangan, selasa harga emas di pasar spot berbalik menguat tipis 0,02% di posisi 2021,36 dolar Amerika per try ounce. Sementara itu harga batubara kembali menguat setelah berada di level terendah dalam hampir 2 bulan terakhir. Penguatan harga batubara ini terjadi sering dengan konsumsi global yang mencapai rekor dan ekspor dunia yang menambus 1 miliar ton. Merujuk definitif, harga batubara Ice Newcastle kontrak Februari ditutup di posisi 123,95 dolar Amerika per ton atau menguat 1,6% di perdagangan kamis waktu setempat. Penguatan ini terjadi pasca harga batubara mengalami koreksi selama 3 hari beruntuh. Harga minyak bergerak lebih rendah di perdagangan selasa. Minyak mentah WTI dibuka melemah 0,68% di posisi 74,68 dolar Amerika per barel. Minyak mentah brand dibuka turun 0,15% di posisi 79,94 dolar Amerika per barel. Sebelumnya di perdagangan Senin WTI ditutup menguat signifikan 2,42% dan brand naik 1,91%. Harga minyak naik sekitar 2% di tengah kekhawatiran atas pasokan energi global, terutama cuaca dingin ekstrim terus menghambat produksi minyak mentah Amerika. Bagaimana update terkini harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Namanya saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa minyak WTI menguat di 0,08% tipis saja di level 74,82 dolar Amerika per barel. Nickel juga melemah di 0,08% di 16.023 dolar Amerika per metik ton. Emas menguat di 0,54% di 2033,5 dolar Amerika per ton. Sementara CPO juga menguat di 0,63% di 3,946 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa topik pilihan dan juga informasi amitem pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.